Hai assalamualaikum balik lagi ya di channel catri Oke teman-teman di video kali ini adalah video lanjutan yang membahas seri jumper t20s ya jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan caranya bagaimana untuk mengupdate si jumper t20s ini ke firmware ilrs dari v2 ke v3 kita akan coba kudru satu persatu ya Oke jadi di dalam sebuah transmitter atau radio Oh terutama yang menggunakan internal nrs ya itu ada dua firmware guys yaitu firmwarenya si radionya itu sendiri dan juga firmware untuk modul nrsnya untuk firmware dari radionya sendiri ini menggunakan HDX ya Nah untuk HDX ini bisa di update guys tapi sayangnya kalau untuk yang radio jumper t20 ini belum support ya belum ada kita bisa buktikan kita masuk ya ke PC disini kita buka browser lalu kita coba masuk ke HDX.org kita cek di menu cek supported radius lalu kita cek nih disini untuk radio yang disupport oleh HDX nah disini ada tulisan jumper t20 ini baru di plan baru di versi 2.10 sementara untuk yang HDX paling letas itu adalah versi 2.9 jadi sayang ya jadi kita nggak bisa upgrade untuk firmware radio-nya firmware HDX kita harus nunggu HDX 2.10 agar bisa full support untuk jumper t20 Oke nggak apa-apa kita akan upgrade untuk Express LRS aja kita menuju ke Express LRS konfigurator nah disini kalian bisa lihat untuk official release terakhir ketika video ini dibuat itu adalah versi 3.3 ya kita pilih 3.3 yang latest untuk targetnya kita pilih jumper 2.4 nih kita gedein aja biar gampang lalu untuk device-nya kita pilih jumper ion t20 jadi untuk LRS itu untuk spesifik radio t20 itu ternyata udah ada jadi kita pilih nah untuk flashing method ini ada beberapa pilihan biasa yang sering aku pakai adalah HDX passthrough dan wifi ya kalian bisa pilih salah satunya nah untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana ngomong flashing menggunakan metode HDX passthrough pertama-tama kita perlu nyalakan radionya dulu lalu kita perlu konekkan guys kabel USB ke port type C yang ada disini untuk dikonekkan ke komputer nah ketika dikonekkan disini akan muncul menu guys ada tiga menu USB joystick storage dan serial kalian pilih yang USB serial PCP yang disini ya lu klik enter nah akan ada bunyinya di PC kalian kalian bisa cek di bagian sini di bagian manual serial device selection disini akan muncul menu atau pilihannya kalau di PC saya ini ada kom7 stm microelectronics mungkin di PC atau di laptop kalian komnya ini bisa beda ya tergantung dari komputernya nanti memilihkan di komport berapa kalau di tempatku ini ada di kom7 kita pilih disini lalu untuk pilihan yang settingan LRS ini standar karena saya nggak ubah-ubah ya paling bisa mengubah untuk banding freesnya ini sesuaikan dengan yang kalian setup ya kalian pingin banding frees apa sisanya itu biasanya aku biarkan standar Oke kalau misalkan udah oke kalian langsung flash saja guys karena kita menggunakan HDF password ya jadi nggak ada build homeware kita bisa langsung flash langsung kita klik aja oke di sini konfiguratornya akan mulai nge-build nge-download firmware lalu akan nge-flash ke Radio TX kita nah ini kita tunggu aja guys prosesnya harusnya sih nggak terlalu lama ya Oke ini lagi proses baru 40% kita tunggu aja sampai 100% ya Oke di sini hasilnya adalah sukses ya kalau kalian lihat jadi cukup gampang untuk melakukan update LRS ya kalian bisa lakukan cara seperti saya di video ini ini atau kalian menggunakan Wi-Fi itu tersalah kalian dan jangan lupa untuk nge-download luas script ya luas script terbaru kita download aja Nah setelah kalian download kalian perlu cabut colokan lagi nah kali ini kalian pilih yang USB storage guys Oke dia akan bertindak sebagai USB storage ya di sini nah kita kita open aja foldernya Oke kita akan copy kan file luas script yang baru didownload ke dalam flashcard atau micro SD yang ada di radio kita ya di t20s ini kita copy kan di bagian script di bagian tools lalu kita kita paste disini guys ini udah ada versi 3-nya ini mungkin bawaannya ya ketika bawaan pabrik tapi anehnya LRS yaitu ah di versi 2.5 bukan versi 3 nggak papa ini kita delete aja kita replace dengan yang baru saja baru saja kita download nah tinggal kita paste lalu kita di cek guys Oke eh prosesnya cuma seperti itu guys untuk upgrade LRS kita cabut aja kabelnya lalu kita akan coba cek ya Apakah prosesnya itu berhasil upgrade firmware LRS ya kita menuju ke menu nah kita pilih nah kita pilih LRS di sini kita Scroll di bagian bawah sendiri nah disitu udah terlihat ya versinya udah berubah di 3.3.0 jadi untuk modul internal NRS-nya udah berhasil kita flash selanjutnya oke kita akan coba setting kuat ya biar bisa banding di sini lalu kita akan coba terbangin salah satu kuat atau micin lalu kita akan cek performanya dari si jumper t20s ini seperti apa Oke let's go Oke setelah kita update LRS ke versi 3 ini nanti akan bisa banding dengan kuat-kuat yang aku punya ya karena rata-rata itu udah menggunakan receiver LRS versi 3 ke atas kita akan coba nyalakan remote-nya kita akan coba tes ya di depan rumah guys aku akan gunakan ini aja nih digicin 2s 85 mm kita akan coba tes untuk gagasnya kita pakai worksnel ya kita pasang dulu Oke kita coba colokkan baterainya Oke sembari kita coba cek ya ini harusnya konek nih ya bener udah konek dengan remote-nya kita akan coba terbangin di depan rumah aja guys Oke kita arming Oke ngerekam Oke udah Oke angin-angin lumayan nih nggak apa-apa lah kita akan coba untuk ngetes Oke kita terbang santai aja dulu kita coba rasain feel gimbalnya ya terutama Oke so far sih mirip-mirip dengan TBS Tango ya malah ya untuk travel sticknya dan oke oke mungkin karena kurang travel sticknya kurang lebar ya jadi agak agak sensitif nih gerakannya dibandingkan kalau misalkan saya pakai boxer ya boxer itu kan full-size dan jaraknya itu lebar banget kalau yang ini ya digerakin dikit itu udah udah lumayan digerakannya Oke kita coba pelusukan Oke Oke aman kita coba pelusukan Oke aman Hai 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 Ngeri ngeri juga ini ya digici nih biasanya powernya nggak segini lebih gede Oke balik lagi ya review remote-nya kita coba tes gerak-gerakin gini Oke lumayan responsif semuanya responsif ya Oke aduh hahaha aduh nggak konsentrasi guys oke kita terbang lagi hai 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 Ustavfirullahaladzim hahaha ini ngetes remote atau ngetes kuat nih bisa hancur nih Ustavfirullahaladzim hahaha ini ngetes kuat woi ah ininya udah nggak imbang guys harus balik lagi nih kayaknya posisi baterainya agak kendor nih ya benar kita mesti balik pelan-pelan oke kita lihat ya ini pasti ada yang nggak beres tuh kan copot dia dari tempatnya nggak apa-apa kita akan coba baterai yang lain oke kita coba terbangkan lagi guys baterainya tinggal dikit nggak apa-apa kita terbang aja oke oke kesimpulannya untuk remote jumper T 20s nih secara loose gimbal atau kelembutan gimbal saya cocok ya karena bawaannya udah loose kita nggak perlu setting-setting lagi hanya masalahnya mungkin di apa namanya di travel stick yang perlu di adjust kayaknya harusnya sih bisa ya di adjust kalau untuk yang lainnya kita coba sekali lagi ya masuk woi natap secara kepresisian sebenernya presisi sih gimbal ini tinggal ya kita nyesuaikan aja karena ini remote baru ya kalian nggak akan biasa aduh baterainya udah habis oke paling dari saya itu aja thank you udah melihat video saya kesimpulannya ini remote bagus sih mungkin bisa disandingkan dengan boxer oke thank you udah melihat video saya sampai ketemu lagi di video saya serangnya terima kasih dan wassalamualaikum terima kasih